Yo, halo guys, balik lagi sama Mevin dan di video kali ini, saya bakal bahas seputar new update Minecraft 1.20 dan rangkuman di video ini adalah hasil dari Minecraft Live semalam Oke, gak usah kelamaan, kita bakal langsung aja Yang pertama, kita ke hasil dari mau vote kemarin dulu guys Mungkin kalian udah banyak yang tau ya Oke, hasilnya kayak gini guys Urutan pertama itu ada sniffer, ya sekaligus pemenangnya ya dengan vote 55,1% Urutan kedua, ada raskal dengan vote 27,7% dan yang terakhir adalah tough golem dengan vote 17,2% Nah, nantinya tinggal kita tunggu aja nih update sniffer dan tanamannya di Minecraft 1.20 guys Oke, sekarang kita ke update Minecraft 1.20 Jadi sebenernya Mojang belum menentukan nih nama apa yang tepat untuk update Minecraft 1.20 Kenapa begitu? Ya, intinya Mojang gak mau kejadian kayak tahun lalu dimana mereka banyak ngerencanain update ini itu contohnya kayak konsep new birch biome, fireflies, arkeologi update dan mereka gak bisa tepatin janji mereka dan akhirnya banyak kekecewaan dari komunitas dan player Minecraft itu sendiri coy jadi mereka belajar dari kesalahan sebelumnya tapi saat ini mereka masih bekerja dengan komunitas untuk mencari tau nama apa yang tepat tapi update dari fitur 1.20 ini belum sepenuhnya guys karena masih ada beberapa fitur yang katanya ditahan dan mereka berencana untuk merilisnya di tahun 2023 karena belum punya nama jadi update kali ini ya temanya adalah salah satu dari cerminan ekspresi diri dan ini beberapa fitur yang ditambahin di Minecraft yang pertama, camels atau unta ini adalah mobs baru di Minecraft dan dia bakal spawn di desert biome atau desert village dan bagusnya dia bisa ditunggangin 2 pemain dan ini bakal bikin kalian aman dari zombie juga karena unta cukup tinggi guys tapi kalian bisa kill zombie di bawahnya dan kalau kalian butuh, unta juga bisa lari guys unta juga punya special ability kayak dash gitu jadi untuk melempati ravine, sungai, atau musuh sekalipun walaupun dengan 2 penunggang penuh dia bisa lompat dan juga dia bisa di breed dengan kaktus ya kita tau lah, kaktus gak banyak fungsinya jadi dengan adanya unta ini, kaktus jadi berfungsi ya salah satunya buat nge breed unta yang kedua, hanging sign nah ini adalah varian baru sign yang nantinya bakal bisa digantung yang terbuat kayak dari strip wood gitu dan pake chain atau rantai nah yang ini baru saya suka banget guys dan ya ada 3 cara untuk menggantungnya yang pertama bisa di sisi atau pinggir blok dan yang kedua bisa di bagian atap begitu jadi kayak di toko dan juga yang terakhir bisa di blok sempit kayak fence dengan rantai yang bisa diagonal miring dan ya kalian juga bisa pake hanging sign untuk dekorasi world kalian seperti ini guys yang ketiga, functional bookshelf it's called the shizzle bookshelf gak kayak bookshelf biasa yang satu ini adalah bookshelf yang nantinya bakal kalian bisa pake buat setor buku ke bookshelf dan kalian bisa store 1-6 buku dan you can interact with it to store 1-6 books dan bukunya bisa buku biasa, book and quill, dan enchanted book dan menariknya, bookshelf ini bisa berinteraksi dengan redstone comparator jadi dia bakal menghasilkan sinyal redstone yang berbeda tergantung jumlah buku yang kalian masukin ini menarik nih jadi kita bisa bikin pintu rahasia gitu dengan piston guys keren kan? tapi ini ada beberapa poin yang saya highlight yaitu dia punya tampilan yang berbeda yang bisa disesuaikan sama player karena kita bisa taruh buku kayak enchanted book dan lain-lain guys dan nanti dia punya tampilan tekstur yang berbeda di bagian bawah, atas, dan sampingnya ini bagus nih buat dekorasi guys yang keempat, craft table bamboo oh yes, we have created a beautiful new wood set for bamboo yap, ini tuh blok baru di minecraft yang terbuat dari bambu warnanya hampir mirip sama birch tapi ini agak cerah aja gitu dan ya, nantinya blok bambu ini bakalan punya beberapa varian yaitu bambu planks, stairs, fence, slab, trapdoor, door, gate mungkin dan gak kalah pentingnya yaitu adalah tambahan blok bambu mosaic ya ini dekoratif blok yang baru dan keliatannya bagus untuk ruangan gitu guys what I love about this wood set is how well it matches with other blocks even though it feels so different too it like looks so beautiful you can really mix it, mix the blocks together yeah, like with the copper and even the frog lights even the frog lights but more than that, I mean I'm very excited because I think if you're able to build your real world in minecraft, like that's so exciting for people hmm, yes gak cuma itu nantinya kalian bisa bikin rough gitu atau di Indonesia aja disebutnya getek ya jadi ini fungsinya sama aja kayak boot gitu yang bisa dipake buat melewati sungai, laut dan dia juga bisa ditaro chest di bagian belakangnya mirip lah, kayak buat witchet dan yang terakhir nantinya skin default di minecraft gak cuma Alex dan Steve karena minecraft bakal nambahin 7 skin baru yang bervariasi dan untuk namanya cuma beberapa aja yang saya tau yaitu ada Sunny, Evie, dan Nur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton